Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Sorong, Papua Barat menyebut daerah ini memiliki potensi gempa berkekuatan 8 skala Richter. Bahkan bisa berpotensi menjadi pemicu munculnya tsunami di Kota Sorong, Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Savwan Ashari di sana. Halo Savwan. Halo Firda. Savwan bisa Anda informasikan mengapa BMKG Kota Sorong ini memaspadai adanya gempa 8 skala Richter? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa BMKG dan juga BPPD Kota Sorong sendiri tengah mewaspadai adanya gempa susulan berskala 8 skala Richter. Karena gempa tersebut, gempa dengan kekuatan 8 skala Richter bisa memicu adanya tsunami di Kota Sorong. Sebab ada pelajaran berharga sejak tahun 2015 lalu, ada gempa berkekuatan 6 skala Richter sehingga mengguncang Kota Sorong dan sejumlah fasilitas di Kota Sorong rusak, parah. Dan adanya potensi 8 skala Richter itu bisa saja mengakibatkan Kota Sorong tergenang, dihantam tsunami begitu, Firda. Apabila nantinya terjadi gempa di 8 skala Richter, apa yang akan dilakukan? Apa yang terjadi di Kota Sorong, Savwan? Ketika terjadi gempa dengan kekuatan 8 skala Richter, tentu akan terjadi tsunami di Kota Sorong karena mengingat Kota Sorong sendiri memiliki satu sesar, yakni sesar Sorong sehingga sangat berpotensi terjadi tsunami. Sebab menurut penjelasan dari BMKG Kota Sorong sendiri, mereka menjelaskan bahwa untuk Kota Sorong memang sangat diwaspadai. Karena hingga saat ini ada beberapa, ada kurang lebih 119 kali gempa susulan, pasca gempa 5,5 skala Richter kemarin, sehingga sampai saat ini memang masih ada peringatan di ini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait dengan antisipasi gempa susulan berikut begitu. Savwan apa? Langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi terjadian gempa susulan berkekuatan 8 skala Richter di Kota Sorong? Ya, BMKG dan juga BPB di Kota Sorong sendiri terus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan juga antisipasi. Dan kemarin menurut keterangan dari BMKG, mereka telah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah terkait antisipasi, adanya gempa susulan dan juga adanya bencana alam lainnya seperti tsunami dan juga hal-hal yang mengakibatkan macam gempa dan juga cuaca ekstrim lainnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Savwan Nasar Yata Selawaranda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner Savwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BMKG Kota Sorong, Ruli Oktavia Hermawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita memastikan dengan prediksi dengan kekuatan 8 sekitar Richter. Dari sisi potensi yang kita perlu mengetahui, kita tidak bisa mempunyai masyarakat. Kita mempunyai masyarakat, potensi memang ada. Tapi memang untuk memastikan kapan terjadi dan bagaimananya, itu yang tidak-tidak bisa. Yang pasti, kita mohon kepada seluruhnya, kepada warga, kepada media, membantu kita. Dari patahannya, untuk potensi tsunami ada, cuma tidak kriteriannya kan ada beberapa kriteria, dan untuk di Sorong itu kurang lebih, ketinggiannya 1-2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.